Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...kepahlawanan yang kita lihat di Alkitab. Karena saya berharap bahwa kita bisa terinspirasi... ...dengan cerita-cerita tentang kepahlawanan tersebut. Terutama dilakukan oleh orang-orang yang masih muda. Memberikan motivasi yang positif kepada kita semua... ...untuk menegakkan keadilan, untuk membela yang benar... ...dan untuk membela yang lemah. Tidak heran bahwa film-film tentang kepahlawanan... ...diminati oleh masyarakat kita. Film-film The Avengers, Iron Man, Superman, Batman... ...dan lain sebagainya. Merupakan film-film yang selalu jadi... ...memecah rekod dari box office. Karena saking banyaknya orang yang sangat tertarik. Kalau saudara punya anak-anak, terutama laki-laki... ...dari sejak kecil anak-anak menyukai toko superhero. Betul atau tidak? Iya. Dan saya pun punya dua anak laki-laki. Saya enggak tahu berapa uang yang saya habiskan... ...untuk beli mainan-mainan. Komik dan lain sebagainya tentang toko-toko... ...tentang superheroes, Lego dan lain sebagainya. Bahkan mereka menonton sampai berkali-kali. Dan seringkali setelah selesai nonton... ...mereka mau langsung in action. Terus kemudian... ...ayau ajak dadinya untuk berantem-beranteman. Dan saya selalu dapat peran orang jahat. Enggak pernah saya dapat peran jadi superhero. Mereka selalu bilang... ...saya superhero-nya. I'm the Iron Man. Kamu orang jahatnya, Daddy. Dan saya enggak boleh menang. Saya harus kalah. Karena demikianlah superhero harus menang. Membela kebenaran, membela keadilan, membela yang lemah. Tetapi kemana? Sikap tersebut. Pada saat... ...orang menjadi dewasa. Sikap heroik. Sikap ingin membela kebenaran. Sikap yang berani... ...untuk membela yang lemah. Yang mereka punya dari sejak kecil. Pada saat menjadi besar. Kebanyakan sikap tersebut pudar dan hilang. Kemudian manusia menjadi cuek. Menjadi orang-orang yang individualis. Yang membiarkan yang lemah ditindas. Membiarkan ketidakadilan. Kemudian ada di mana-mana di sekitar mereka. Dan tanpa mereka melakukan apapun. Kemana sikap mereka. Yang mereka punya dari sejak kecil. Itu sebabnya penting untuk kita mempelajari. Kenyataan bahwa seorang pahlawan adalah seorang manusia biasa. Yang pada momen yang tepat membela kebenaran. Dengan melakukan suatu perbuatan yang berani. Perbuatan yang luar biasa. Untuk menyelamatkan. Atau untuk menguntungkan orang lain. Atau suatu kelompok. Atau suatu tim. Atau suatu grup. Atau suatu bangsa. Meskipun harus mengorbankan kepentingannya sendiri. Atau dirinya sendiri. Kita berdiri di atas... Kemerdekaan yang direbut oleh pahlawan. Pahlawan nasional kita. Banyak diantara mereka yang kemudian... Harus menyerahkan nyawa mereka. Sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan. Seperti yang kita alami sekarang ini. Mereka seolah-olah tidak peduli akan kepentingan mereka sendiri. Karena tidak ada seorang pahlawan. Buat diri mereka sendiri. Pahlawan adalah untuk kepentingan orang lain. Itu sebabnya hari ini... Kita ingin sedikit meneropong kisah kehidupan seseorang pahlawan yang masih sangat muda. Yang kita ketemui di Alkitab yang bernama Daud. Sebelum dia menjadi raja. Dia menjadi pahlawan buat bangsanya. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Ada hal-hal yang kita bisa telah. Dan mungkin nantinya kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sedikit latar belakang tentang kisah Daud melawan Goliat. Dimana semua orang familiar dengan cerita ini. Tapi saya yakin hari ini ada hal baru yang kita bisa lihat. Bagaimana apa sih yang sebenarnya terjadi. Apa yang membuat Daud kemudian berani untuk mengalahkan atau menantang seorang Filistin yang tinggi besar. Seorang raksasa bernama Goliat. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ada beberapa ayat yang akan saya ambil keluar. Antara lain dikatakan dalam ayat yang ke-4. Goliat dari gad tingginya enam hasta sejengkau. Dia di atas rata-rata. Dia seorang prajurit yang terkenal. Dari bangsa Filistin. Dan raksasa ini menantang bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Kemudian dia mempunyai ide. Dan berkata daripada kita perang seperti ini. Kenapa enggak kita duel satu lawan satu. Dan dia merupakan utusan dari bangsa Filistin. Dan dia menantang bangsa Israel untuk mengirimkan utusannya. Kalau utusan bangsa Israel menang. Maka mereka menjadi hambanya. Demikian juga sebaliknya. Kalau Goliat menang Israel harus tunduk dan menjadi hamba mereka. Selama empat puluh hari. Dia menantang. Tidak ada satupun. Dari pasukan prajurit Israel yang berani. Dalam ayat yang ke enam belas dikatakan. Satu Samuel pasal yang ke tujuh belas. Setiap pagi dan setiap petang. Dia tampil ke depan. Selama empat puluh hari. Untuk menantang. Siapa yang berani. Tidak ada satupun dari bangsa Israel. Dari prajurit-prajurit. Yang mampu, yang mau, yang berani. Untuk menantang. Goliat. Isai. Ayah Daud. Mempunyai beberapa anak. Yang adalah kakak-kakaknya Daud. Yang menjadi prajurit tentara Israel. Dan Isai. Mengirimkan Daud. Ke medan pertempuran. Untuk melihat. Apakah kakak-kakaknya masih selamat. Masih hidup. Dan membawakan makanan. Buat kakak-kakaknya. Pada saat itulah. Daud mengetahui. Bahwa ada seseorang. Raksasa penama Goliat. Yang menantang pasukan Israel. Dan pada saat itu juga. Dia tahu. Bahwa tidak ada yang berani. Menghadapi tantangan tersebut. Apa sih. Yang menyebabkan Daud. Melakukan perbuatan berani. Menantang Goliat. Orang Filistin. Yang pada saat itu. Sangat ditakuti. Oleh orang-orang Israel. Apakah karena hadiah. Yang ditawarkan. Kita tahu. Bahwa ada hadiah. Yang ditawarkan. Oleh Raja. Tertulis dari 1 Samuel. Pasal yang ke-17. Ayat yang ke-25. Dikatakan. Bahwa siapa yang berani. Maju. Dan mengalahkan. Raksasa tersebut. Akan dianugerahi. Raja kekayaan yang besar. Dan bukan cuma itu. Raja akan memberikan. Anaknya yang perempuan. Kepadanya. Dan kaum keluarganya. Akan dibebaskan. Dari pajak. Di Israel. Di iming-iming. Hadiah yang sangat luar biasa pun. Tidak ada satu pun. Dari prajurit. Tentara Israel. Yang berani. Apakah Daud. Maju. Gara-gara. Hadiah tersebut. I don't think so. Mari kita lihat. Apa yang menjadi penjelasan Daud. Kepada Raja Saul. Yang menyebabkan kemudian Saul bilang. Oke go ahead. Silahkan kalau kamu mau. Baik untuk kita lihat. Dalam 1 Samuel 17. Ayat yang ke-34. Sampai ayat yang ke-37. Ini penjelasan Daud. Kepada Saul. Raja pada saat itu. Hambamu ini biasa. Garis bawahi kata itu. Biasa. Hambamu ini biasa. Mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang. Atau beruang. Yang menerkam seekor domba. Dari kawanannya. Maka aku akan mengejarnya. Menghajarnya. Dan melepaskan domba itu. Dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku. Maka aku menangkap janggutnya. Lalu menghajarnya. Dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang. Telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu. Daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh. Barisan. Daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud. Tuhan yang telah melepaskan aku. Dari cakar singa. Dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku. Dari tangan orang Filistin itu. Rasau kepada Daud. Pergilah. Tuhan menyertai engkau. Ada beberapa hal yang menarik disini. Yang pertama. Yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita adalah. Daud biasa bertanggung jawab. Untuk hal-hal yang kecil. Daud biasa bertanggung jawab. Untuk hal-hal yang kecil. Yang diserahkan untuk dia bertanggung jawab. Anjalah beberapa kambing domba. Tidak banyak. Tetapi dia sungguh-sungguh punya komitmen yang luar biasa. Untuk menjaga sedikit kambing domba yang dipercayakan ayahnya kepadanya. Komitmennya begitu besar sehingga pada saat singa mau menerkam. Atau beruang mau mencoba untuk menerkam kambing dombanya. Maka dia mengejar singa tersebut. Dia menghajarnya. Bahkan dia berani membebaskan kambing dombanya dari mulut singa. Suatu komitmen yang sangat luar biasa. Risking his life. Dia sendiri tidak mempedulikan hidupnya. Berani berjuang melawan singa dan beruang. Kalau saya jadi ayahnya. Kalau dia pulang kemudian tidak dengan kambing dombanya. Kalau saya jadi ayahnya kemudian saya tanya. Daud kemana kambing dombamu? Terus kemudian Daud bilang. Ya pak. Tadi ada singa. Dan beruang. Dan mereka dikejar sama singa dan beruang. Aku gak bisa apa-apa. Jadi kambing dombanya kita jadi makanan singa dan beruang. Kalau saya jadi orang tuanya pada saat itu. Saya akan bilang. Yaudah. Mau apa lagi. Betul gak? Betul gak? Saya akan bilang. Untung kamu hidup. Kalau gak kamu makan singa juga. Saya mungkin akan bilang. Saya juga gak berharap kamu melawan singa dan melawan beruang. Betul gak? Kalau saya jadi ayahnya pada saat itu. Saya akan mengerti kalau dia pulang dan bilang. I'm sorry dad. It's all gone. Dimakan sama singa dan beruang. Tetapi Daud tidak seperti itu. Alkitab berkata dia mengejar. Bahkan kalau ada yang berani datang dia tarik janggutnya. Dia hajar. Dia bunuh singa dan beruang. Suatu komitmen yang sangat luar biasa. Dan kalau saudara pikir. Yang dipercayakan kepada dia banyak. Sama sekali gak. Karena di ayat 28 saya ketemukan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua. Mendengar perkataan Daud. Kepada orang-orang itu. Oh dia mau maju melawan Goliat. Itu maksudnya. Bangkitlah amarah Eliab kakaknya kepada Daud. Sambil berkata. Mengapa kau datang. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba. Yang dua tiga ekor itu di padang gurun. Jadi dia gak banyak yang dia. Kembalakan pada saat itu. Cuma sedikit. Tetapi dengan yang sedikit itu. Dia sangat bertanggung jawab. Banyak orang mengincar panggung besar. Tanpa pernah mengerti bahwa. Panggung besar hanya bisa ditempuh. Kalau saudara bertanggung jawab. Dengan panggung-panggung kecil. Yang dipercayakan kepada saudara. Halo. Kalau saudara bekerja. Kalau saudara melayani. Saudara saya mau beritahu. Seringkali kita gak bergairah. Karena kita pikir. Ya saya cuman. Supir. Beberapa hari yang lalu. Saya ketemu seorang supir. Yang gara-gara nyupirin orang. Terus lama-lama dia mulai punya perusahaan. Karena dia mengerjakannya passionate. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia melayani tamu-tamunya. Dengan suka cita. Dengan senang hati. Dibilang sudah datang jam 10. Dia datang jam 10. Dibilang sudah datang jam 8. Dia datang jam 8. Dan melakukannya dengan suka cita. Ada begitu banyak orang. Mau incar panggung besar. Tapi mereka gak punya komitmen. Untuk panggung yang kecil. Yang diserahkan kepada mereka. Kalau saudara gak pernah. Bisa punya gang komitmen. Di panggung yang kecil. Saudara gak akan punya komitmen. Di panggung yang besar. Demikian juga dalam pelayanan. Ya. Yang saya layani. Cuma anak-anak kecil. Yang saya layani. Cuma anak-anak sekolah minggu. Aduh. Mereka belum tentu bisa nyanyi. Mereka belum tentu bisa mengerti. Apa yang saya ajarin. Kadang-kadang. Orang males. Untuk pegang komitmennya. Untuk datang. Untuk sign up. Saya sign up. Sebetulnya. Karena saya mau panggung yang besar. Tapi panggung yang besar. Perlu menuntut tanggung jawab yang besar. Nah kalau saudara gak bisa tanggung jawab. Di panggung yang kecil. Maka saudara gak akan punya tanggung jawab. Di panggung yang besar. Halo. Saudara bisa bayangkan. Daud. Tidak ada yang menonton. Gak ada yang menonton. Pada saat dia menang. Berhasil menghajar beruang. Berhasil menghajar singa. Gak ada yang aplaus buat dia. Good job. Gak ada. Dia di padang gurun sendirian. Gak ada yang kasih dia aplaus. Bahkan mungkin dia berdarah-darah. Lepas dari cakaran singa dan cakaran beruang. Gak ada yang terima kasih sama dia. Cuma beberapa kambing domba yang cuma bisa. Gak ada yang terima kasih sama dia. Gak ada yang aplaus dia. Tapi dia lakukan sungguh-sungguh. Saya kaget kalau melihat orang-orang yang melayani Tuhan. Kemudian bilang. Saya sudah berminggu-minggu. Berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Tapi saya gak pernah dipuji. Saya gak pernah dapet apa-apa. Come on. Ini risking his life. Gak pernah ada yang kasih aplaus. Bahkan kalau dia pulang. Gak ada witness. Gak ada yang menyaksikan dia. Dia gak bisa bilang. Tanya si itu. Gak bisa. Dia gak bisa. Dia bisa bilang. Tanya tuh sama kambing domba. Gak bisa. Kalau dia cerita. Pulang ke cerita. Cerita. Dia gak bisa bilang. Tanya tuh. Gak bisa. Dia gak bisa cerita. Hei bro. Lu lihat gak tadi? Lu lihat gak tadi tuh? Wah gue udah hampir ke. Ke cakar muka gue. Tapi gue embat. Dia dan lain-lain. Dia gak bisa cerita sama siapa-siapa. Kalau dia cerita sama kakaknya pun. Kakaknya bilang. Paling kucing kecil. Paling singa kecil. Masih anak-anak. Tetapi. Yang banyak orang gak tahu adalah. Mata Tuhan selalu melihat. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Mata Tuhan selalu adalah. Amsal pasal yang kelima belas. Ayat yang ketiga katakan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat. Dan orang baik. Kalau setelah pikir Tuhan kelewatan. Tuhan gak pernah kelewatan. Dia tahu persis. Kalau engkau sudah di jadwal. Dan engkau gak datang. Dan engkau punya begitu banyak alasan. Dia tahu. Dia tahu. Kalau engkau di jadwal. Dan engkau bilang. Ya ini cuma panggung kecil. Ini cuma panggung kecil. Tuhan melihatnya. Tapi Tuhan juga melihat. Kalau engkau setia dengan panggung yang kecil. Punya komitmen dengan panggung yang kecil. Meskipun engkau cuma jadi seorang teller. Atau meskipun engkau cuma jadi seorang waiter. Tapi engkau melakukannya dengan senang hati. Engkau melakukannya passionate. Engkau bertanggung jawab. Dan lain sebagainya. Tuhan juga lihat hal yang sama. Bahkan Daud menolak atribut kebesaran seorang tentara. Baju perang yang dipakaikan sendiri oleh Raja Saul. Dia berani tolak. Karena dia bilang. Aku gak biasa dengan yang ini. Dan dia memakai cara yang selama ini sudah dia pakai untuk mengalahkan musuhnya. Dalam ayat 40-41 dikatakan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin. Ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedangkan umban yang dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang membawa perisainya. Dia pakai batu-batu. Dia pilih batu yang dia biasa lakukan. Saya teringat dengan cerita saya sendiri. Sebab kalau saya pikir. Kalau kita interview Daud sekarang. Kalau dia masih hidup kita bisa interview dia. Kita sekarang tahu ceritanya. Karena kita sudah tahu bagaimana selesainya. Tapi pada saat kita bisa interview dia. Mungkin dia akan bilang. Saya enggak pernah tahu. Bahwa waktu saya sendirian di padang gurun bergelut. Dengan singa dan beruang itu. Itulah persiapan saya. Yang dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadi raja sekarang ini. Mungkin dia akan menjawab seperti itu. Saya enggak pernah tahu. Bahwa pada saat saya bergumul. Pada saat saya berdarah-darah. Pada saat tidak ada yang aplaus saya. Ada satu mata yang memperhatikan saya. Dan itu menyebabkan saya qualified. Untuk pekerjaan saya sekarang ini. Mungkin dia akan menjawab hal yang seperti itu. Itu sebabnya. Jangan saudara anggap enteng apa yang ada di tangan saudara. Jangan saudara kendorkan gairah saudara dan komitmen saudara. Hanya karena kerjamu cuma input data. Kerjamu cuma input data. Dan lain sebagian. Jangan pernah kau anggap enteng apa yang ada di tangan. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena saudara enggak akan pernah tahu. Bahwa hal-hal tersebutlah yang mengantar saudara ke masa depan. Saya masih ingat pada saat saya kerja dulu. Sekarang saudara lihat saya seperti ini. Pada saat saya masih kerja dulu. Saya ceritakan kepada saudara. Tugas saya antara lain setiap hari adalah. Untuk menerangkan kepada para kasir. Kasir. Bukan the owner of the business. Tapi kepada para kasir yang notabene pendidikannya enggak rata. Ada yang SMA. Kebanyakan SMP. Ada yang SD. Menerangkan kepada mereka tentang. Bagaimana caranya menerima kartu kredit. Kebanyakan di antara kita sekarang tahu kartu kredit apa. Tapi ini back in the days. Baru kartu kredit baru mulai keluar. Tahun 90-an. Dan ada banyak toko yang kemudian telpon ke kantor kita. Minta fasilitas bisa menerima kartu kredit. Dan saya harus datang. Bawa imprinter. Dan menerangkan kepada mereka tentang kartu kredit. Dan yang saya hadapi bermacam-macam. Orang-orang dari Mangga 2. Dari Glodok. Dari Hayang Buruk Plaza. Dan lain sebagainya. Saya harus dari satu toko ke toko yang lain. Menerangkan kepada mereka. Bak. Ini loh yang namanya kartu kredit. Yang depannya empat itu visa. Dari 16 angka yang paling depan empat itu visa. Visa card. Yang depannya lima itu master card. Yang depannya satu itu BCA card. Yang depannya tiga itu JCB. Terus kemudian. Tapi ada kartu-kartu palsu yang beredar. Dari mana kita bisa tahu. Dah perhatikan antara lain. Ini ada hologramnya. Apa itu Pak hologram? Ini hologram itu begini. Nih liat ini. Nih ada tandanya ini. Kalau burungnya ini seolah-olah terbang. Nih liat. Lihat ya. Lihat ya. Nih. Lihat ya. Saya gini-gini. Kalau burungnya terbang. Itu berarti yang asli. Tapi kalau digoyang-goyangkan burungnya diem saja. Itu palsu. Dan saya. Sudara pikir mereka langsung ngerti. Banyak diantara mereka. Ah pusing Pak. Terima kes saja. Lebih gampang. Tapi sudara. Bosnya minta. Saya harus melayani. Bosnya mau. Belum. Kas giliran mereka. Udah ngerti. Kemudian saya mesti ngajarin. Hal-hal yang lain. Antara lain. Keluarkan buku blacklist. Zaman sekarang enak. Tinggal gosok. Langsung semuanya. Otomatis. Dulu gak ada yang langsung tersambung. Setiap minggu. Setiap toko. Akan dikirimin. List buku. Dari setiap bank yang berbeda. Namanya buku blacklist. Dan bayangkan. Kartu kredit itu. 16 angka. Dan mereka harus perhatikan. Satu-satu. Dari setiap bank yang berbeda. Pada saat saya sudah berhasil menerangkan kartu kredit fisiknya. Kemudian saya keluarkan blacklist. Blacklist. Jadi kalau sudah lihat ini asli ya. Buka blacklist ini. Kalau yang visa ini blacklistnya. Kalau yang master ini blacklistnya. Kalau keluaran bank BCA ini blacklistnya. Kalau keluaran bank BI ini blacklistnya. dan lain-lain. Pusing. Belum lagi kalau mereka sudah jelas semuanya. Saya bisa habiskan waktu berjam-jam. Keningetan. Berhadapan dengan. Satu, dua, tiga. Kadang-kadang lima sekaligus. Dan terangkan yang namanya imprinter. Kalau sudah selesai. Taruh di sini. Pegang. Hati-hati tangannya. Jangan sampai kelindes. Jebret. Dua kali. Mesti kesana kesin. Jangan lupa. Tanggalnya dulu. Tanggalnya dulu. Dipasin tanggalnya dulu. Sisa sampai sekarang masih ingat. Lebih dari dua puluh lima tahun yang lalu. Sampai hari ini saya masih ingat. Kemudian. Jelasin suruh tanda tangan di sini. Ya jangan salah mbak ya. Yang ini. Yang warna ini. Buat mbak. Yang warna ini. Nanti diambil sama orang bank. Yang ini. Kasih ke pembeli. Itu pun keliru-keliru. Tetapi semuanya. Pelatihan-pelatihan itu. Saya menemukan. Saya putar otak. Karena itu kerjaan saya setiap hari. Selama bertahun-tahun. Saya putar otak. Gimana caranya. Bisa menerangkan kepada orang. Yang berpendidikan rendah ini. Hal yang sangat rumit. Dengan cara yang sangat simpel. Tanpa saya pernah tahu. Bahwa suatu hari. Beberapa puluh tahun kemudian. Saya. Ada di panggung yang besar. Dan membicarakan tentang firman Tuhan. Kepada semua orang. Dari berbagai macam kalangan. Dan dari bermacam-macam intelektual. Dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga semua orang pulang. Bisa diperkati oleh Tuhan. Dan saudara bilang bahwa. It's the anointing of God. Betul. It's the anointing of God. But. Sets of experience. Yang tanpa saya pernah tahu dulu. Sampai dalam hati saya. Jauh-jauh sekolah di Belanda. Saya bertemu dengan kasir setiap hari. Belum lagi. Kalau udah pulang. Ke kantor. Hei. Akhirnya kena ruangan ber AC. Tapi kemudian. Tampak telpon. Pak Jepri. Pak Jepri. Ini dari toko bahagia. Dimana gitu. Pak saya terima kartu palsu Pak. Gimana dong Pak. Kartu palsu. Lima juta lagi. Aduh Pak. Bos saya bilang. Saya dipotong gajinya. Pak tolong Pak. Oh my God. Saya sampai mimpi pun bisa menerangkan hal tersebut. Tapi you know what. Saya tidak regret. Sedikit pun. Karena saya tahu. Semua pengalaman-pengalaman tersebut. Penting. Every season. Mungkin kita gak sadar. Buat apa sih ini. Tetapi kalau kita melakukannya dengan sekenap hati. Kalau kita melakukannya sampai berdarah-darah. Kita melakukannya sama seperti daud. Sampai bahkan. Buat apa sih ini semua. Hanya untuk kambing domba yang gak tahu berterima kasih. Tetapi ada satu mata yang terus memperhatikan. Dan mata tersebut yang mampu untuk menaikkan satu orang dari tempat yang sama sekali gak ada orang. Sampai kemudian dalam satu hari ke tempat dimana dia dapat applaud dari tentara-tentara yang luar biasa. Para profesional. Dan bukan hanya itu. Dia kemudian dapatkan gadis, anak raja, dapat kekayaan besar dan gak usah bayar pajak. Hanya Tuhan yang bisa buat hal seperti itu. Nomor dua. Dari sejak muda daud mempunyai pandangan yang baik tentang Tuhannya. Dia bukan cuma sekedar tahu Tuhan secara teori. Itu sebabnya saya mau kasih tahu kepada saudara. Jangan cuma sekedar jadi hakim. Oh hari ini kolbannya bagus. Minggu lalu gak terlalu. Apalagi dua minggu yang lalu. Sejak jangan cuma jadi hakim. Tapi punyailah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kau tahu persis. Bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dari kejadian itu. Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dari kejadian ini. Tuhan yang sudah menyediakan buat saya pada saat saya kekurangan yang ini. Tuhan yang sama akan memampukan saya melewati apa yang sedang saya lewati. Tantangan yang sedang saya hadapi hari ini. Kau punya pandangan yang jelas tentang siapa Tuhan. Saya senang apa yang Daud katakan tentang perancurit Israel. Dia gak bilang siapa orang ini yang berani melawan pasukan Israel. Dia gak bilang begitu. Dia bilang siapa orang tak bersuran ini yang berani melawan pasukan tentara Allah yang hidup. Dia punya pandangan yang jelas tentang siapa Tuhannya. Keberaniannya bukan tidak berdasar. Apa yang dia katakan bukan sekedar angan-angan atau mimpi kosong. Namun keluar dari pengalamannya yang nyata. Punyailah pengalaman yang nyata berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kau jadi orang Kristen yang teguh. Kau bukan jadi orang Kristen yang kalau gak di-applaus kemudian kau gak ikutan, kau gak datang. Terus kalau kau gak diberkati, kau ngambek sama Tuhan dan lain sebagainya. Oh, punyailah pengalaman yang nyata sehingga kau tahu. Punya pandangan yang jelas tentang siapa Tuhan. Imannya Daud bukan iman ngawur tanpa alasan. Pengalamannya untuk mengembalakan gambing domba ayahnya menjadi modal dia untuk mengalahkan Daud. Mengalahkan Goliath. Yang ketiga, dia mempunyai sikap peduli. Semua pahlawan punya sikap peduli. Daud mempunyai sikap peduli berapa yang sedang terjadi di sekitarnya, terjadi pada keluarganya, apa yang sedang terjadi pada bangsanya. Di zaman dimana manusia semakin individualis, semakin mementingkan diri sendiri. Saya rasa saatnya untuk anak-anak Tuhan belajar untuk peduli terhadap nasib orang lain. Berani untuk membela kebenaran, berani untuk membela yang lemah, berani untuk menegakkan keadilan. Dekat maupun jauh. Itu sebabnya saya pray, saya puji teman-teman di yayasan JPCC yang kemudian punya hati dan peduli pada orang-orang yang tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Yang kemudian bisa memberikan air bersih dimana mereka gak pernah lihat air bersih seumur hidupnya. Mereka bisa memberikan penerangan di kota yang, di dusun yang terpencil, yang sulit untuk dijangkau. Yang mesti lewatin lumpur, mesti naik gunung 2-3 jam dulu untuk mencapai tempat tersebut. Dan memberikan penerangan buat mereka yang tidak pernah lihat penerangan seumur hidupnya. Saudara bisa jadi pahlawan tanpa perlu mempunyai kekuatan super kalau saudara peduli dengan orang lain. Tanpa perlu punya super power, saudara bisa jadi pahlawan buat orang lain kalau saudara mulai peduli. Sayangnya banyak orang semakin sukses, semakin dia kaya, semakin dia gak peduli. Dan saya berdoa supaya saudara tidak jadi kelompok orang yang demikian. Seorang pahlawan biasanya mempunyai nilai-nilai hidup atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka kembangkan sebelumnya. Sama seperti Daud, dia punya kebiasaan-kebiasaan yang nilai-nilai yang dia sudah kembangkan sebelumnya. Kemudian pada suatu saat ada sebuah kejadian, dan pada saat dibutuhkan, pada saat yang lain diam, pada saat yang lain mundur. Dia yang maju untuk melakukan perkara gagah berani. Itu sebabnya benar yang disebut sama banyak orang. Preparation plus opportunity is equal to promotion. Persiapan yang bertemu dengan kesempatan akan membawa orang pada suatu promosi. Preparation plus opportunity is equal to promotion. Tapi kalau saudara punya kesempatan, punya kesempatan, dan punya kesempatan, saudara gak pernah prepare diris, maka kesempatan tersebut gak akan berarti banyak. Pada saat kesempatan muncul, hanya mereka yang siaplah yang akan berhasil memanfaatkannya. Pada saat kesempatan muncul, hanya mereka yang siaplah yang akan berhasil memanfaatkannya. Dan saya mau beritahu, kesempatan pasti akan muncul. Pasti muncul. Kesempatan pasti muncul. Tapi hanya yang siaplah yang bisa memanfaatkannya. Yang belum menikah, saya mau kasih tahu, kesempatan pasti muncul. Cuma berapa kali kesempatan muncul dan kau gak siap. Kau gak bisa salahkan Tuhan. Salahkan dirimu sendiri karena kau gak siap pada saat kesempatan itu muncul. Padahal si doi udah menunggu untuk diundang. Si doi udah nunggu untuk ditembak. Si doi udah nunggu. Tetapi kesempatan tersebut kau biarkan lewat karena kau gak siap. Kau lihat jadi paspor daud. Untuk kemudian dipromosi sama Tuhan. Saya gak tahu. Apa yang sekarang sudah terhadapi. Bisa jadi tantangan-tantangan yang sedang saudara hadapi. Merupakan paspor saudara untuk naik ke posisi berikutnya. Tetapi biasakanlah dirimu. Untuk bertanggung jawab dengan hal yang kecil. Biasakanlah dirimu. Untuk mempunyai komitmen pada saat yang ada di tanganmu masih kecil. Dan punyailah pandangan yang jelas tentang siapa Tuhan. Dan ditambah dengan sikap peduli. Ada banyak orang yang kemudian bisa panggil engkau sebagai their hero. Pahlawanku. Sudara mungkin gak punya super power. Tapi hidup sudara menolong banyak orang. Menguntungkan banyak orang. Itu firman Tuhan yang saya mau sudah dengar hari ini. Saya berharap ingin memberkati. Inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.jpcc.org Dan untuk mendapatkan resources lainnya dari JPCC, kunjungi www.benih.com Atau hubungi Insight Unlimited pada nomor telpon 021-536-51667 Terima kasih telah menonton!